di tiap kelompok baik internal agama maupun di luar agama keadaan yahudi, nasroni, islam maupun dalam kelompok islam itu sendiri atau nasroni itu sendiri atau yahudi itu sendiri mesti bangga tuntunan atau anggapan pasti ini anggapan agama atau faksi atau kelompok atau apa macam-macam yang di dalamnya sendiri saya tidak ada niat yang menerangkan istilah yahudi yahudi ini istilahnya kalau sedang baik atau dianggap baik ini istilah di koran ampun dipakai untuk membaca yahudi zionis sekarang yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik ini dianggap marga jadi nabi yaakob yaakob niku itu bapak jenis ishaq yaakob itu bapak jenis ishaq ishaq itu bapak ibrahim berarti yaakob bin ishaq bin ibrahim yaakob itu tidak ada anak kata yang liabawen namun yusuf bin bunyamin yusuf bin bunyamin tidak ada durur liab katah termasuk yahudah termasuk sinton yahudah sehingga akhirnya direnggi nabi yusuf terus tidak ada dari kodoyo kan membuang yahudah itu tiang sahih tiang soleh pada akhirnya jadi nabi terus dulur-dulur nabi yusuf ini usul yusuf itu dimusnahkan dibunuh itu yahudah usul jadi dipakai ini dosanya kegedan mata ini dibuat mati 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 ini penting sekali saya terangkan saya itu karena risau sangat-sangat risau, ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu dikarang oleh intelektual muslim yang mengatakan semua agama itu sama, gara-gara dia salah dalam memanai ayat innaladzina amanu walladzina hadu wannasoro wassofiina man amanaminum billahi waliyumil akhir falahum nawo ajuruhum aintarobihim jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan, yang iman yang yahudi, yang nasroni, yang sobi'in, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga kemana lakobun alihim walahum nawo sehingga mereka bilang bahwa yahudi nasroni kalau yang baik ya sama dengan orang islam, masuk nawo surga kulonu nganti-mati kulonu akan terus ngomong begini terus artinya menjelaskan memang tugasnya ulama itu menjelaskan kalau yahudah dengan makna dia turunan yahudah bin ya'kub bin ishak bin ibrahim tentu ini nama marga nama apa? marga ditiang sintan mawon cik tiang palestina cik iti banon cik tiang mekah medina anggar turunan yahudah disebut apa? yahudi paham ini disebut apa? yahudi tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang muslim yang baik atau orang yahudi jekek atau nasroni jekek atau orang ateis tapi tetap jenisnya yahudi orang bambai yahudi nah di ayat wa'latina hadiru disini yahudah marga jadi bukan yahudiah satu paham yang anti muhammad anti islam nah itu mesti halai paham ya? paham ini kalau maksudnya kalau balen malek mau dirumak bingkaji ilmu paham ya? koran turun itu menganggir istilah resmi kemudian ada istilah yang datang kemudian nah yang datang kemudian ini ini musibah yang dianggap pakem terus digomakannya koran yang turun di si sampai tidak contohnya yang gampang paling gampang dan mesti paham tidak contohnya paling gampang mesti paham istilah yang koran iblis itu malekat istilah yang koran iblis itu malekat malekat resmi kemudian kita pas ngaji zaman madrasa zaman musallah zaman medjid wah orang kiai orang guru ngomong pelanggirannya malekat definisi malekat itu makhluk yang ratau bantah pengeran ratau nyelayani pengeran sehingga orang terus kaget ketika suatu saat yang ngaji tafsir jalan lain diceritanya iblis itu malekat malekat kok malekat nah padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun padahal definisi ini gak gampang pokoknya jalan malekat ratau bantah ratau mikir pokoknya dikongkong langsung padahal malekat mikir ya bolak balik jalan itu bolak balik lakadus nanti zaman sedereng yang dikurang turun itu jalan Yahudah yang turun Yahudah paham ini itu sehingga dalamnya mungkin turunan itu jadi orang ngapik seperti pirang pirang-pirang nah Israel itu jeneng tiang riein mulanya yang diorang ngapik ya bani Israel terus akhir ayat wa'ani fa'adol tukum malalala ini Israel ngapik iman ini sekali sama yang salah ini fatal suatu saat lahir sebuah negara yang disebut negara Israel yaitu yang ini jadi tangganya Palestina nama naisen nama negara sehingga orang Afrika orang Amerika turunan Jerman siapa saja yang bermental yang bermukim disitu dan berkTP disitu disebut bangsa Israel tentu orang orang ini bukan Israel yang wa'ani fa'adol tukum alalala paham ya lana Israel negara yang datang kemudian terus buat analisis itu bani Israel yang tukang rusak dunia berkumpul berkumpul ayatnya latus dunia bil ardiya tidak tepatan ayat ya bani isra'illah berkumpul 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 bangsa pilih pilih ini perlu penting ngaji jadi yang berkumpul koran ya bani isra'illah turunan israel secara genetik secara nasab ini min awla di ya'kub sampai jalan tafsir mana saja ya bani isra'illah ay awla di ya'kub dan itu untuk mengkutapi turunan nabi ya'kub yang saat itu hidup di mekah medina bukan bangsa israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa palestina lalu kemudian awal awal bangsa israel itu jadi satu nama negara nah itu Palestina itu ada hubungannya dengan israel ini koran tidak mereka tepatan turunan ya'kub ada hubungannya tidak tidak karena yang sedang di negara palestina bisa orang afrika orang amerika siapa saja yang secara negara berkat apa israel nah yahudah seperti ini koran kalau tunjukkan beberapa orang yahudi yang di dalam koran ini karena marga sama yang nasoro di ayat itu artinya nasoro yang kata nusronu isa orang harap yang menolong nasoro ansor nasir di jaman apa ansor mas dari nasoro di orang yang menolong nabi isa disebut nasoro nah menolong isa menolong nabi isa sebagai nabi ditolong menolong nasroni mereka menolong nabi isa nah nasoro yang menolong nabi isa ini nasoro yang urat trinitas nasoro yang kristian katolik protestan ini nasoro yang menolong trinitas nasoro yang menolong nabi ini dimaksud ayat akhir jasih 6 latajidanna ashaddanna si'adawatta lil'adhina amalul yahudah waladhina asroku tapi walatajidanna akrabahumma waddatan lil'adhina amanul ladhina koluh inna nasoro muhammad kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu muhammad yaitu orang-orang aladhina koluh inna nasoro yaitu mereka yang ngaku nasrani tapi bukan nasrani yang bahasa indonesia kesoro yang menolongi isah lah anak nasrani yang terini tas nasoro yang disebut lakot kafarul ladhina koluh inna wassalisu salah saya ngeluh tapi apa yang ngeluh dibangkan salah paham jadi paling enggak ngeluh sampai ada yang terang orang-orang 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 berkali-kali ditanya sama keikus kok ada buku gini itu gimana dalilah kur'an inna ladhina amru ladhina ladhina lakot jadi sebut itu rapal kur'an maksudnya itu sampai kaget jadi ada nasrani yang di dalam kur'an nasrani maknanya butan trinita yang kata nasrani nasir nasrani itu yang dimaksud nasrani akhir jusnam yang dimaksud nasrani akhir jusnam ini ini akrabahum mawad datal lillahi dina aman lillahi dina kalu inna nasr nah kalau sampai yang tanya penamaan yang digawet yang fekeh itu yang tareh ini itu penamaan yang dibakukan disebut penamaan istilah penamaan apa istilah penamaan yang ini 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 penamaan luhawi ini luhawi itu 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 bisa pakai genetik bisa pakai tasmiah atas nama luhawi ini atas nama apa luhawi ini 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 nah begitu juga masalah kafir masalah kafir itu serem biasa orang kudu kafir orang islam itu yang petani kafar yang kufran itu maknanya ditutupi barang tidak ditutupi itu jenis apa kafir orang kafir ditutupi nikmat dianggap kafir nikmat kufran nikmat ditutupi biji-bijian di bumi disebut kafir kufar ini ini ada istilah sebut ini sebut ini masyarul hayati dunia ini khair innamal hayati dunia Allah Ibu wa tafak wa tafak surum fil amwali wal alat kamatha lizar in a'jabal kufaro nabaduh kamatha lizar in a'jabal kufaro nabaduhu sumayahi jufatarahu musfartan sumayakunu hutoma contohnya dunia itu kuyak tanduran yang a'jabal kufaro yang ngawakunu petani jadi kafir itu itu yang kafir yang ayati a'jabal kufaro nabaduhu sumayah hiju fatarahu musfartan sumayakunu hutoma nah ini aku cerita ini penting sekali mau sampai ngandel aku kepentak kufaro pengiran saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya ya pada gus ini gus takok ragus kan izin tadi gus pada gus nah gus alim tak gus buddha pada izin tadi kalau sering diskusi gus pada alim dia gus alim biasa bukhari kalau biasa bukhari setengah apal malah jadi pada alim tak dia tanyanya gini ini penting sekali gus menurut anda tradisi mengkafirkan sesama islam itu gimana ya tak kalau dia orang alim pada orang alim itu biasa tidak apa-apa baik sama sama mengkafirkan bagus karena sama sama kafirnya seru antara orang alim itu istilah kafir itu seru tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru maknanya orang islam darani kafir maknanya apa orang islam ini saya beri contoh kafirkan sesama muslim itu menantang saya di sana ini saya beri pasar benar dia menantang menisah dengan pengeran jadi jelas mahkamah itu jujur paham kalau mahkamah itu itu salah jujur dari tim tertentu tapi jalan pengheran mesti jujur kalau beri contoh Nabi Suleiman itu mungkin kafir tidak mungkin karena dia Nabi ketika dapat nikmat Nabi Suleiman bilang apa halda minfadli robbi liya beluani a'ashkuru am'akfur ini nikmat pengheran orang tidak bisa mimpin jin mimpin manusia ya tepat-tepaan a'ashkuru bisa aku syukur am'akfur atau orang syukur jadi orang kafir yang seru menunggu islam yang syukur sama nabi Musa yang masyur sakkartum la'ashkud musuh wala'in kafartum kafir itu kafir seru atau kafir biasa jawab orang orang kena sindrom menyebut kafir kafir seru atau biasa biasa jadi biasa dijawab ini ngaji ngaji dia jadi istilah kafir yang tidak seru di Quran itu banyak sakkartum la'ashkud wala'in kafartum da'wah nabi sulaiman liyablu'ani a'ashkud am'akfur itu jelas di Quran ada kita semua hafal paling tidak pas ayat itu hafal misalnya mau ngelaki sakkartu rapal bangkone itu jelas terus nabi itu istilah nabi nabi itu lalu mengendikan misalnya dosa yang disepakati tidak mengeluarkan orang dari islam nabi mengendikannya kafir misalnya nabi da'wah di hajiwadak itu terkenal sekali latarji'ubakdi kufaron yadribubakdukum rikobak bakdin kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi kafir lagi itu apa kalian saling membunuh padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir tidak 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 tapi istilah hadis latarji'ubakdi kufaron Allah kufaron jadi kata kafir maknanya nutupi itu membayar kafir mulanya tiang di bardus disebut apa kafir disebut apa kafir nah zaman nabi sugeng nanti dibantah nabi sugeng nanti dibantah sahabat sahabat saya ini melaku melaku merokok jubulah penduduk itu yang dikakai orang wedok dimana ya rasulullah dibantah ditanya kenapa ya rasulullah salah kita apa jadi sahabat yang cerdas cerdas saya wedok ada seorang perempuan yang sepontan ngadeg dia pinter dosa kita apa ya rasulullah nabi malah ngertikannya rontok dramatis lima ro'ai tukun minna kisoti aklin badinin mereka akal rasulullah agama rasulullah jadi seorang wedok itu seorang akal rasulullah gampang nabi 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 lucu orang lana sudah poso kira poso orang lana tidak podo-podo sholat tidak poso terus sholat sholat terus orang wedok ingin sholat tidak sholat sholat poso ingin poso tidak berakhir akhirnya sedang sadar orang ingin nabi poso tidak ada sholat orang bisa poso tidak poso tidak nabi mergok nyawur tidak sholat tidak berarti seorang tidak sholat separuh kan keyakinan orang kira tidak sholat dikodok dikodok itu berarti kan berarti total kan dikodok nabi dikodok itu lumayan faham tidak sholat berarti misalnya orang sholat sebulan penuh mau itu separuh yang dikodok 6 dino 6 dino kan nah yang paling temen dari nabi wayak furnal ashir wayak furna kue tukang lakoni kafir mereka tanya ayak furna billah ya rasul apa mengkafiri Allah kata nabi enggak lah yak furnal ashir sering mungkiri jasanya buju terus nabi 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 contohnya ini inah santai lehad dara sumar at mingkasihan kolat mingkah hasanan kutu waduk wapi setahun kecewa pisan orang nabi iblas padahal wapi berpuluh puluh tahun misalkan wapik puluhan tahun tinggal wapik karena takob bal mingkah wapik barang halal takob selingkuh tambah takob bal tapi kadang widok lucu loh kota itu ngelarang selingkuh rancang pegatan perkaraannya musiman tapi enggak wapik makanya saya sering dibantah orang kota teorinya itu salah kalau di kota selingkuh itu enggak apa-apa karena enggak permanen yang bahaya itu wapik karena permanen aku kaget wah aku kaget malah jadi perempuan di kota itu banyak kalau suaminya selingkuh dengar itu enggak emosi kan musiman paling ada duit musiman kan tapi kalau wapik kan permanen itu bayar padahal kaget kaget bayar selingkuh dibang wapik wapik kaget wapik sunah yang menakutkan selingkuh dosa yang menakutkan tapi sama-sama berstatus menakutkan saya tanya kalau antara orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh kafir secara logot itu tidak seru-seru amat tidak seru-seru seorang nabi sulaiman yang orang mungkin kafirnya menghentikan A'askuru Amakfur atau yang paling populer Insyaqartum Lajitanakum bandingannya walaik kafartum umpoh mau maknanya kufur bandingannya iman kan yalah in kafartum walaik amantum tapi lainsyakartum walaik kafartum ini perlu diketahui jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis bahasa dialek delok delok nak pancan kafir khurujun anilmillah keluar dari agama itu yang kafir seru al-kufrul a'zum kufur terbesar ada kafir di bawah itu makanya kalau mereka alasannya pakai hadis saya tahu betul tek itu di hadis bahkan imam bukhari terang-terangan bikin judul babun kufrun dunah kufrin bahwa kata kafir itu tidak harus maknanya kafir yang serem ada kafir tapi tidak kafir yang seru kafir yang maknanya tidak syukur tidak kafir maknanya tidak syukur misalnya nabi pernah ngertikan isnatani finnas humah kufrun dua dosa ini kalau kamu melakukan kamu menjadi kafir orang yang mencibir nasab menyalahkan nasabnya sendiri nangisi bunga-bunga mayit berarti sepertinya kafir yang yang mulanang mati bunga-bunga pacari mati bunga-bunga kafir jadi paham ini yang perlu sama ketahui jadi begitu juga bahasa yahudi nasroni kalau yahudi nasroni sedang dikritik kur'an itu nasroni yang trinitas selesai selesai ada nasroni yang maknanya masih masdariyah orang yang menolongi nabi isya itu dimaksud walata jidanna akrabahum mawad datal lilladina ahamanulladina kolu inna nasoro lillikabi annamin hum kisisi nawa ruhbana wa'anahum layas tak birun ini saya kira janggal zaman sampai cilin diwarai kanjeng nabi diumur 11 tahun dijak sampai abu talib ketemu rohib bukhaira rohib pendeta terus dikonmulai pedih dipatih yahudi pendeta kafir trititas apa pendeta kafir nasoro yang nolongi isya yang nolongi isya mergora mungkin nasoro trinitas dua kepentingan nolongi kanjeng nabi muhammad sallallahu alai masalah benar fahman ngerti teori itu benar datanya otentik meskipun aku bingung tapi ini maksudnya kan tujuannya mulang segera roh kan karena aku terima mulang ini pokoknya yang ngapik lakoni yang tinggal itu orang orang iso mulanya kalau dikoncor atau ngongkorn 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 apik tinggal yang enak wakil orang alam tangga serata orang kutbah dia mau ngajik aku aku ngajik jenang aku ngongkorn apik tinggal lakoni ngomong elmu aku ngel ngel mikir semara aku mantau tapi akhirnya ngaji terus berkara berkara ini bingung depi ngajiku bingung orang ngongkorn apik orang tinggal terang nasoro bingung bingung ini nasron ini harus ngel bingung ini ngel apal koran aku apal ayat akhir jenang jelas walata jidanna akrabahum mawat datal illadzina amat alladzina koluh inna nasoro ada yang seneng kue itu nasron nasron trinitas tidak seneng nabi muhammad tidak jadi nabi cilik setahun ditolong pendeta buhayro anjaran dadi nabi warafah bin naufal padahal dia penginjil kenapa penginjil pertama sohabat ditolong dengan raja nasron ini raja nasrani tapi ini nasoro yang tidak trinitas nah ini yang disebut fakta yang yang kafir kitabia yang wedok kitabia khalisoy oleh dikawin perang nah mungkin diwak orang yang makna ahli kitab itu kristen nasrani akhirnya orang liberal dikawin orang apa lagi bingung apa nentang orang bingung orang orang nentang nurani itu beruntah sekadung bulat akhirnya jadi 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 jelas ini ngajibar mulai ngajibar mulai jadi orang diwak 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 mong orang mulai mesti bener dikawin dikawin misalnya salah jalan tidak keliru saya tidak lelaki dikawin dikawin kitab hikam ada orang dhati wali dhati wali ibadah ini saya sedih saya sedih makan segera piring pintu saya mergawin ini saya butuh saya 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 walau hasil ini suatu saat ini pasar dicurigai nyolong terus dipenjara esok diransum satu piring, sore satu piring jadi saya protes kesti kenapa jadinya di LP kesti terus sampai awas dijawab bukankah anda berdoa dapat rezeki yang tanpa kerja wah itu nangis gitu maksudnya ini orang terpikirkan kerja tanpa kerja itu LP rumah sana berdoa untuk rezeki tanpa kerja nah ini orang terpikirkan salahnya orang terpikirkan, detail bisa jadi di dunia sering keliru orang di dunia kalau di rezeki tanpa apa? rekosa, ini aku mau apa? LP aku apa deh, akhirnya di dunia apa? apa mulai ini masyur seperti ini riwayat-riwayat orang alim itu rasanya kalau anak ismu ulang itu rasanya biasa, itu tidak bisa tidak kanji nabi itu pernah keluar rumah ini di mukaddimah kitab mazmuk dan di mukaddimah kitab ikhya'fadu'ilu'ilmi kanji nabi rawah di mesjid ada satu kelompok sohabat yang doa bersama 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 kancanya yang tidak lintas agama tidak keliru bahasa tidak bareng-bareng kancanya pada islam waduh nah ini doa bersama maknanya antara apa? agama agama bahasa yang datang kemudian padahal maksudnya doa bersama itu? ya kayak mustafat kalau miskinah kita doa bareng-bareng biasanya pada malekat itu pengalaman pada malekat itu pengalaman pada malekat itu dianggap orang yang sudah sudah betah dengan kemiskinan hahaha sehingga malekat teratur ususnya dianggap familiar dengan kemiskinan malah 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 panik malah 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 dan ini hadis mereka itu berdoa kalau Allah menghendaki ya dikasih kalau tidak ya tidak jadi nasibnya 50-50 kalau Allah insya'ah kalau Allah ingin ya dikasih kalau tidak ya tidak terus ada sekelompok sahabat yang mengajar halal haram ini halal ini haram ini baik ini tidak Allah memerintahkan umat islam itu begini-begini yang dilarang terus Nabi ikut kalau ini mengajarkan hukumnya Allah pasti benar dan pasti diganjar pengiran jadi Rana Sarab ditombora mesti diganjar pengiran terus kata Nabi akhirnya Nabi ikut kelompok ini wainama bu istu mu'aliman saya ini diutus Allah supaya mengajar makanya ini cerita saya ini bukan sombong ini tahad dus bin imat saya umrah 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Kak Baya dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari saya diajak jam setengah tiga malam saya masih ingat terus saya ingat saya ingat saya ingat saya pernah ngaji Bukhari itu setengah tiga di kawasan Kak Badan itu tidak tepat Kak Bawa rame kita haram yang tingkat yang awal TKI yang buruan-buran itu 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 untuk buruan-buran untuk selamat orang ngaji awal yang buruan-buran itu kenapa saya mengatakan mulang mesti api karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng untuk pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'athfihim rasulam minhum yaslu'alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmata wa yu'zakihim Ya Allah setelah saya ini nanti harus ada rasul yang dari keturunan saya rasul itu siapa yaslu'alihim ayatika yang membacakan ayat-ayat engkau wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka jadi sifat permanennya rasulullah itu mengajar itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Al-Quran sekarang banyak kiai niru rasulullah itu harus ada mereka ada mereka ada ya Nabi tidak tahu orang-orang jadi model orang-orang jadi model yang permanen sifatnya itu mulai itu disebut Al-Quran kalau saya ingin biasa paham ya sifat permanennya rasulullah itu rasul yaslu'alihim ayatika sing per membaca membaca alihim alihim tidak ada obyeknya jadi tidak wiridan sendiri di kamar tapi ada obyeknya ada yang diajar yaslu'alihim ayatika wa yu'allimuhum hum itu obyek ada yang diajari kalau saya mengajikan jalanan saya mengajikan mawan pada ini saya ingin mengajikan tasbih atau ingin mengajikan mawan tapi Malaikatul yang menolak wani Malaikatul yang menolak ingin mengajikan tasbih saya ingin mengajikan saya ingin mengajikan saya ingin mengajikan jalanan sekolah madrasa saya ingin mengajikan hukum saya ingin mengajikan alihim setiap soal dijawab nganti guruku nyalah kafir gurunya stres nganti mikir di celok alasan apa nulis saya ingin mengajikan nyalah kafir saya ingin mengajikan nyalah saya ingin mengajikan nyalah apa anak itu kafir kafir akbar nyalah faham itu kelompok itu macam-macam faham itu jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian ada istilah Bani Israel di Quran itu khitab untuk turunan Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina awal zaman ada negara yang disebut Israel ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Ya'kob berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia orang Jerman orang Amerika siapa saja yang secara genetik turunannya ya'kob Ya'kob bin Ishaq dan itu yang dimaksud tiang-tiang saya yang dikatakan Jus 16 surat surat Maryam ini ikut Ula'i kaladzihina an'amawahu alihim minan nabiyina min zuriyati adamah wa mimman hamalna manu wa min zuriyati ibrahimah wa isro'ilah wa mimman hadainah wastabayna jadi Israel itu mereka buatan Israel Zionis tapi Israel Ya'kob bin Ishaq Ibrahim dan ini yang dikatakan jelas disebut oh itu orang-orang baik izhat uslah alihim ayat ur-rahmani khurru sujadaw wabukiyah ini orang-orang yang Ula'i kaladzihina an'amawahu alihim minan nabiyina min zuriyati adamah wa mimman hamalna ma'anuh wa min zuriyati ibrahimah wa isro'ilah wa mimman hadainah wastabayna bulat ilmu itu orang-orang bulat ilmu itu orang-orang bulat mereka orang-orang yang bulat yang bulat ilmu ini sampaian mau menikmati koran buku mana ini koran itu musibah mau menikmati buku yang orang-orang jelas gosurah kiai yorah tapi kalau menulis aneh kaha aku yorah roh artinya kan kiai kan ramas tinggalim tuh tapi aku dhubah hormati tapi kalau ada fatwa itu kan ngeri itu kalau fatwa dalilah liberal bahwa agama sama di depan Tuhan inna ladhina amanu wa ladhina adhu wa nasoro waduh ngeri itu saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya pak bahak sampaikan kan orang hafal Qur'an kenapa tidak tahu ayat itu orang-orang ngajar malas yang nulis itu rapalah ayat yang aneh wawas 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 goblok musibah supaya ini itu janggal sama saya kenapa orang sehafal saya kalau tidak tahu ayat itu bahwa di Qur'an pernah ada tiga agama disejarkan ya baik aku bintu aku nanti terus di akhir bahkara itu ada ayat fa'in amanu bimislima amantumbi kalau mereka iman sama seperti imannya umat itu tapi ngerti ini biasa musibah ngerti ini yang kita alami itu biasa kalau nanti kita lihat di tiangnya nanti saya ini uang tidak ada tahu menduk itu macam bahaya kita nanti ngerti di tiangnya enak aneh semang tapi musibah mungkin mungkin kita terus 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 perempuan kita tahu kita tahu kita tahu nabi kita 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 kok pinternya waktu itu dia ada ujah nggak? tapi kok pinter kiai itu berhenti aku mondok nanti jadi nabi dia itu ngira kalau mondok alem atau lama sukses itu jadi kiai kalau diatasnya itu jadi apa? nabi jadi pikiran dia kalau ngaku nabi berarti mondok apa? siwi banget sandurin mondok yang jadi apa? kiai waduh waduh itu kan musibah tenang aku jawab aku malah bingung tapi bingung waduh akhirnya tak jawab lu malah nggak tahu mondok itu ngaku jadi nabi ini kaget lu kok sakit? nggak tahu mondok itu ngerti nabi Muhammad itu nabi terakhir jadi nggak bakal jadi nabi jadi peluangnya jadi kiai tapi nggak tahu mondok nganggap jadi peluang jadi nabi ibarat waduh seperti itu jendis jadi waduh itu malah ya repot kan waduh musibah ya tunggalnya ini aku lanjut seling ceritanya ada orang kultus sama kiai itu tanya sama kiai kiai yang salah kan banyak kiai yang macam-macam yang pacaran padahal kiai itu orang baik orang suci kenapa mereka bisa dosa juga jadi kiai kiai jawab mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat yang takut kaget loh kok gitu guys yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum jadi kamu jangan niru dosanya kiai dia sudah siap-siap penangkalnya itu kalau kita leleng-leleng zaman yang penduduk itu sering di konca nakal sebenarnya cuman kiai yang pahabatan ada orang kiai yang leleng-leleng tapi masih siap hahaha jadi kamu ngantik ngantik saja itu masih tua itu masih kiai alasannya tidak setipi hahaha leleng-leleng leleng-leng leleng-leng jadi ini ngerti ada dosa yang ringan ini ngerti wah repot akhirnya malah dulu saya ngira gustur itu guyon ternyata kayak gitu ya banyak juga sih mungkin yang disini banyak kan maksiat alam kok hahaha mesti alasannya kamu tak istighfari hilang tak sodakohi hilang jadi roh setip roh penghabus itu juga resikonya akan terus berani kan hahaha ya repot juga itu kan jadi kayak orang hukum lah orang hukum siwani melanggar hukum orang awam pakar hukum pakar hukum kalau itu ngakal ngakali duit negara pakar ekonomi apa orang lugu pakar ekonomi maksiat maksiat bisa mengakali dia tahu orang awam maksudnya jujur dia maksudnya maksudnya dia itu tidak dendam dutan langsung tidak ada TV cara alasan itu tidak langsung berhukumnya hahaha ya repot pengeirannya sampai diakali kalau jari mamuzali tidak menurutnya akal-akalan diakal itu kurang wajib orang lugu setahun misalnya di Sematang Pulau setahun kurang lima tidak diakali mereka orang lugu orang lugu orang lugu orang lugu orang lugu orang lugu kena diakali paham ya kena diakali maksudnya jari mamuzali tidak menurutnya itu pengirahan harus merencanakan jenis kayak ini sebabnya melebihi rokok kalau orang lugu tapi kena ternyata semua sudah saya lakukan zakat, zakat seperti ini aku melakukan dari saya juga melakukan tapi itu saya melakukan lugu dari jenis itu menghilang hukum ini disini lugu terus dilakukan tapi penyeran jadi penyeran diakali orang yang mengajikan itu sudah berlaku itu tidak itu tidak zaman bangsa Israel ini pun terpelajar berburu ikan yang dihormati tidak dihormati tidak dihormati, tidak dihormati orang Israel pinter, tidak dihormati tidak dihormati karena terjebak tapi dihormati ahad saya tidak berburu hari saya tidak nyari dan tidak mengambil mengambilnya hari ahad yang dihormati akan mengambil ikan hari sabtu Nabi ini lah yang dihormati sepertinya tidak salah secara itu orang panggilan itu harus berhasil, mereka bisa ikhlas mereka tidak ketinggalan itu berhasil sepertinya orang panggilan tidak ketinggalan itu asal kena tidak ketinggalan orang panggilan, mungkin tidak bisa orang panggilan itu ada bakar panggilan orang yang suka orang-orang yang suka orang-orang yang suka, dari pensiun cuma kalau tidak kira-kira-kira jarang ngerti kan mau keliwat maksudnya orang-orang wedok, orang lio orang bojo, orang masram itu kan haram karena itu tidak ada takrib, kitab-kitab ilah, lisapati, asak, kecuali demi tujuh hal satu itu diantaranya gampang banget, lisahada mereka ini seksi seksi kejadian misalnya wedok itu diambung orang tidak dijawil, ini seksi ini pengadilan, boleh melihat itu ya benar yang dijawil ini nomor dua karena pengobatan jika tidak ada dokter sama-sama perempuan yang fatal itu nomor telu krono mau amalat, transaksi akhirnya kankang santri nakal-nakal itu boleh kopi, yang juga ayu halal ini, gampang transaksi tidak ada, tidak ada termasuk dulu oleh kan krono transaksi berarti itu tuku rokok, bakal diayu oleh tidak dijawab, boleh kan misalnya ini numpak pesawat, pramugarin boleh, tuku tiket yang juga ayu, boleh tapi maksudnya tuku tiket itu limang menit saya ingin ngopi ngopi itu berapa jam? pengiran itu perso, kepentingannya ngopi apa yang terlalu, sebenarnya pengirannya tak ada kan nah, kepentingannya ngopi kan lapar kopi, nasing joko, lanang, elek, tuek, ambil orang itu ayu kan karena kepentingannya, ngopi apa kepentingannya, ngopi betul, kira-kira pengirahan perso enggak? perso kan? nah, pengirahan perso berarti di luar orang itu orang krono ngopi tapi di luar orang itu orang krono ngopi berarti, statusnya orang kamu amalat kan? kalau balik ini balik kalau orang krono ngopi, kalau orang krono ngopi teman-teman itu diulang solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham gini enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik terus gue niat marung ini niat marung, niat marung, nampu di luar orang krono enggak, niat marung di luar orang krono berarti haram kan? kan berarti motivasi anda di luar orang krono ibu-ibu pura-pura marung nah, halal juga gue, misalnya rukin, melaku-melaku terus ujung-ujung ngopi pas orang krono ngopi terus dupi, panas, berkodit, seorang kecoba terus mikir, lah itu halal ya ada kesusunya barang-barang itu halal ya menggantuk musibah saja, terus kesusunya tapi tidak terus dinikmati hahaha makanya Mas Yudhul Nabi menghentikan suatu saat si Jina Ali itu melihat perempuan cantik ya kita dinikmati dari Ali ya Ali, lakalullah wa'alikah saniyah yang pertama itu riski, kedua itu musibah jadi, ini yang tidak jarak itu laka itu untung tapi itu yang tidak jarak itu jadi apa-apa seorang yang khususnya tidak direski tapi tidak direski diteruskan jadi apa? musibah nah, sekarang ada pertanyaan pekih begini, ini rukin ahli yang di pekih dan ini nyata saya tidak bisa menjawab pasti tapi saya tidak bisa, kalau saya menjelak dengan Alim jadi tidak bisa, tapi akhirnya saya tidak bisa aku di konjoknya, saya hanya khusus seperti saya, tapi saya hanya khusus biasanya khususnya, tidak berarti Alim khusus lu ngomong-ngomong sandri ini karena ada yang joktel lu itu yang paling pinggirnya saya duduk wayu rontok seronok masaknya rontok ke islami wayu jadi ini saya izin tidak jajar dengan Alim saya khawatir maksia jadi sandri ini sudah jajar ini ada yang aman, jadi jadi sandri ini lu ngomongnya apa? orang pandangan Semarang apa? cara Mustafa juga suaranya cara akhirnya tidak tahu mikir dia rakyat itu juga bersegih orang-orang orang-orang jajar juga sama Allah bukan tidak kalau ada yang bareng-bareng dia menanggap, dia merasa dosa takut aku jadi, cara jenis itu saya salah tahu orang ya, saya salah saya sakit saya dari fitnah saya sampai kembali tapi ada orang anak ayu, tapi ada orang anak ayu, dia malah dosa gede aku tidak dosa, tapi ngomong santrimu dosa wadah santrimu sejak umur puber sahabatnya lebih gede di bangku kudunya kudunya kudunya, yang harus tua ini kan takwanya di war, itu lebih aman di bangsa santrimu dia berpikir, stop bro, kita salah ya orang salah, aku mau aku kalau aku tak salah, malah dia jejer, malah aku repot jadi aku, sampai aku jejer malah aku dihisap pengeran sepertinya tidak ada, hukumnya sepertinya tidak ada pikir diri ya kan repot kan kalau santrimu dosa sahabat misalnya bucah umur mau lulas, kan puber harus ada yang dibuja, pak yai sejak ngawur-ngawurnya kan dibuja, ya orang ditakwa kan, ya orang untuk izin barang misalnya, potensi masyarakatnya dihubungi santrim bagi yai, jawab apa? santrim kan, berarti yang kudu jejer kayaknya santrim ini, kayaknya ini lupa, 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 lupa lupa, lupa lupa dengan ferman ya lah, kan hukum ini memang istih lagi process, planteng program tetapi mereka menangkap,심 sayang dihubungi brown di santrim dari administrasi yang anggri yang arpati yang bukan sepertinya sorry tapi mulai buruk lah tapi lucu, menurut dsisi, khas dia yang lucu, karena mereka harus była tidak cukup untuk itu tidak ada yang cocok dengan saya dan itu sendiri nama dia tapi orang mesti dinaif, dia kalau orang sholahnya ya, dia nanya nanya kemudian merasakan seperti yang sama, tapi dia merasakan seperti itu bentuk informasi tapi berdoa saya sholah ajar orang dengan dia, dia berpikir dia pikir dia, saya tidak terus, lah saya pikir dia paham ini aku anggil gitu, terus urib ini aku anggil, makanya mati urib kenapa istighfar nah mau dua solusi mau, dua apa? solusi, terus kalau suwan pokoknya mati urib ini aku mulang terus misalnya salah gak istighfar, kalau mau mulang ya waw, apa salah wajh disolusi ini kalau ini film-film kuno, orang pendekar si tak ngobain racun mati, si tak rahmatin di situ setiap kali mempunyai penangkalis, mempunyai apa? penangkalis, makanya seperti wali, sering maksiat tetap wali yang wali anjara langsung dibredel, aku orang dibredel, pengalaman aku, karena ini kak farway kata, kamu kak farway apa? terus kalau suwan masalah kuluh hisbim bimala dehim farihun itu, setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri ini aku cek dalam internal islam, cek dalam eksternal islam aku gak usah kaget, nak seorang tarikah gak yakin gak benar pia mbak seorang pekih gak yakin gak benar pia mbak seorang pedagang gak yakin gak benar pia mbak aku lalu dikocok, ini kisah nyata, suga banget sangat-sangat suga, anaknya kiai tapi rasau ngaji, tapi rontok tau kurungu ngaji, suga, gara-gara pedagang gak baru kau rupin, suga jadi ini kagum dengan rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar nabi itu dawah innawoha a'ala ja'alatis atta a'asari rizki fit tijara Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijara jadi kan rizki itu 10 9-nya itu fit tijara jadi betapa barukahnya tijara jadi ini alasannya sederhana jadi ini seperti pedagang anak kiai anak kiai tadi, ada kerungu-kerungu memori-memori di mbak Halim itu sederhana tapi saya itu sekedahunya ya masuk akal pak bahak, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang kiai itu sekali medit itu baru merokok pak pak perkara ini rata-rata ngamal tidak pedagang orang, tetap suaranya kok bisa kiai kan sering saling ditempelkan uang sekali medit merokok, duit ragu lah kok medit kemudian anak kiai tadi tidak pedagang medit lah itu tetap lomong pak bahak misalnya aku pedagang medit tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel karyawan, karena tidak bayari ragu kerja anak kerja aku malarat jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan jadi pedagang gak bisa medit pak pak, ragu-ragu bayar mulanya barukah untuk rezeki sungai ya medit itu praktek nontonan tapi dia ada keyakinan medit itu tetap barukai, dan saya setuju bang dengan pendapat dia jadi pedagang-pedagang ingin ingin medit barukah itu dagang maka saya bayar medit lah asal tetap bayar gaji loh kalau meditnya kebabelas lho gitu pedagang itu asal bayar gaji kan barukah itu artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan kalau di base ayo bayari supir, kernet, tukang cuci kalau mobilnya bayar gaji bayar gaji, bayar gaji, bengkel itu berapa sistem rizkin bagaimana pabrik, karyawannya orangnya itu ada yang menduk, ada yang mau soleh jadi karyawan macam-macam itu tidak benar ya jadi ada yang mengidalkan nabi itu merupakan nabi itu pedagang orang-orang pak pak ini sejarah nabi itu kiai ada yang tahu nabi itu jadi kiai canggam waktunya dinti ini alasannya orang-orang sejarah nabi itu kiai karena nabi itu tajir pedagang jadi kaya canggamu jadi nabi itu kiai canggamu jadi kaya canggamu kaya canggamu jadi kaya canggamu jadi kaya canggamu artinya ya bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau pakai soleh ini itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji dia tahunya islam NO atau Muhammadiyah ahli sunnah itu yang tahunya dari kiai-kiai NO atau Muhammadiyah jadi kalau adat yang dekati itu NO ya adatnya NO Muhammadiyah Muhammadiyah kalau adat yang dekati SIAH ya SIAH kalau apa ya kalau semua kiai-kiai NO Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain ya karena itu tidak mau dekati lalu yang dekati itu aliran sesat misalnya nanti cara berpikir dia juga aliran sesat berarti yang dekati itu ibadah atau musibah buat itu jawab apa ibadah dia itu yakin betul bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat dia yakin judia kok tetap wali banyak juga yang memang dia wali betul orang-orang hebat betul yang manfaatnya berjalan dulu dia menyontohkan zaman Bahasim Asyari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat dulu Jindirasyu Jirman ya dekat Ahmad Dahlan dulu Pak Karno dekat Ki Maskur dulu Ahanasyu Tiyon siapa itu ya dekat sama Ki Mahrus ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diakini wali padahal dekat Nawa dekat Nawa berjabat dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme mereka pendiri bangsa ini dekat Nawa dekat Nawa kiai mereka enggak enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern taunya karena pahamnya Nawa kiai betapa ateis kemusi bah banyak bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga enggak dekati pejabat tau-tau minoritas enggak punya power di negara sementara kiai Indonesia terdekati pejabat sementara kiai sementara kiai sementara kiai sementara kiai sementara kiai sementara kiai saya pernah baca biografinya Mbak Soleh Darat itu diantara yang diakini keluarga besar Mbak R.A Kartini itu ngajinya sama Mbak Soleh Darat makanya Jepara itu senang santri karena dulu Mbak R.A Kartini itu ngaji sama Mbak Soleh apa Darat jadi jadi dulu adat kiai itu biasa pejabat ngaji nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekat pejabat itu yakin terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu sementara kiai sementara kiai sementara kiai yang diakini dikaitkan dikaitkan dan saya kenal orang berarti artinya tidak apa-apa kalau dia begitu tidak apa-apa dia nyontohkan itu di Sia di Iran di Iran dulu al-isunah itu banyak tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Sia lama-lama jadi negara Sia karena wilayah tul-fakih itu dipegang Sia dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahhabi gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz Alis Saud istilahnya Alis Saud itu dekat dengan Abdul Wahhab lama-lama jadi karena Abdul Wahhab sama Alis Saud itu dekat makanya sekarang diharani Saudi Arabia sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal itu nama pribadi tapi karena dia penguasa Arab lama-lama jenengnya Arab Saudi itu Alis Saud yang sekarang punya anak Fahd Abdullah itu dulu bin Abdul Aziz sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini kalau tidak salah ya yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir setelah itu generasi kedua ketiga berarti ketiga kalau mau ngalih itu orang-orang tahu orang-orang yang diharap tapi tidak tahu memiliki Saudi karena ini untuk negara jadi diakoni yang baik jadi memiliki Arab Saudi hanya memiliki Indonesia Soekarno memiliki Indonesia Soekarno jadi Arab Saudi jenis Arab asli ini cuma gara-gara revolusi politik ditambahkan apa jadi sehingga ke sana orang turunan Saudi tidak bisa jadi itu jadi raja jadi Alis Saud kenapa? jadi itu hanya meluk-meluk yang memahami semuanya itu artinya apa dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama Alis Sunnah dekat pejabat dan bisa menesun ikan nyatanya ada ada spilpres kemarin bosun ini orang-orang calon presiden orang-orang yang mengerti orang-orang yang mengerti ini apa bisa latihannya apa tapi kan terus masal buat ini memang teori itu sama-sama mungkin benar begitu juga teori tuku tanah ini saya contohkan sama sekali saya tidak berbeda ada tanah pinggir ratan pinggir Malyoburu pinggir Malyoburu Mustafa itu ahli dakwah terus mengandang ini maksiat maksiat itu maksiat itu maksiat itu maksiat itu ada yang ciping kamu siapa berani lu siapa kalau ini ngelorong aku jajal misalnya Mustafa Suga di desa Malyobur 1 triliun tanah dikonek itu di tuku kabe barang ada orang kata mencegak maksiat ini kamu siapa kamu siapa sendiri berani berani gampang tidak dikonek 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 ini dakwah dikonek 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 tapi aku suka dikonek yang berani yang berani berani kuat itu dikonek yang dikonek lu siapa mengusir yang gampang ini mulai dikonek 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 kiai pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati setelah itu anaknya kekholil sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati itu ya rubahnya luar biasa karena ya goyanan mereka paling nyai kekonek bupati kekonek 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 artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga ini 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 artinya yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga saya juga mau meyakini apa itu langgari cilik tetap istiqomah nabar wiridan raradonya itu ya apa tapi ini benar yakin benar dewa benar terus nah ini yakin terus tapi jangan merasa benar sendiri ya yakin saja kalau dia benar tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin iska untuk membuarkan tempat maksiat itu ada di suatu kutana yang digunakan maksiat maksiat jadi pilihannya bubarno tidak sama yang tak kalau anak ulama tidak kalah goblok ulama tetap paling benar perkara ini orang suka itu bisa mengusir maksiat di tanahnya tapi tidak bisa kehilangan maksiat mentalnya mereka itu yang berada betah kehilangan mentalnya ulama ulama tidak tapi tidak bisa mengusir kalau saya maksiat tapi mau berbeda orangnya tetap maksiat tidak bisa mengusir tidak bisa mengusir ulama itu tidak menang maksudnya kalau saya mengganti saya itu tidak susah kalau saya mengganti kitab ada cerita moga-moga benar cerita itu tapi saya tidak mengganti saya menyesal saya menyesal tapi saya tidak mengganti saya menyesal jadi ada orang mati sahid orang melarat orang lomo suge sampai kiai alim itu ada pintu suarga itu jelas saya dulu karena jelas di khadis-khadis mati sahid itu spesial jadi saya paling berhak masuk dulu dari yang melarat tidak di khadis-khadis orang melarat sabar itu spesial jadi saya dulu dari yang suka tidak orang kaya dermawan itu spesial jadi saya dulu ulama yang menang roh yang telur goblok bantah-bantahan itu ulama yang menang bareng menang ulama yang menang dan ulama yang menang karena ulama kan banyak pertimbangan yang marah itu ada yang kabeh akhirnya orang untuk jibril ya jibril beri keputusan sama mereka jibril kan malaikat paling terpelajar jibril tahu kok saya sabar saya tidak tahu saya tidak sabar jadi apa jadi ulama jadi guru sepakat berarti satu sepakat eh suge dermawan saya tidak tahu jadi apa jadi guru berarti dua sepakat paham mati syahid kalau dikaji saya tidak tahu ini kata ulama jodisi guru tiga orang ini sudah ikhlas ulama yang dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama ya di sepakat kan ulama yang dulu ya di jibril sekitar sepakat ulama yang tidak masalah yang mau merupakan sampai sampai mereka berlalu mereka menang mereka itu akhirat karena ini yang ulama itu berapa ini? di sini yang biaya itu berapa ini? kenapa kok mandi? ini itu Jibril, yang biaya itu 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 akhirnya balik jiman kan sama seperti hukum dunia, karena yang suka menang menang kan kalau kamu ceritakan itu muka-muka ratan nanti kamu kadung mojo, raci ketun karena akhirnya ulama nya kalah kan, padahal tiga orang ini sudah sepakat kalau ulama ini sepakatnya melebur saya sangat terang artinya terus melebur saya sangat terang orang yang biaya itu mesti suaranya itu, mau urutan-urutan kalau terus melebur rokok kan, ya betul mau urutan mah, kalau kekere tapi lewat ngaji ini anda menjadi tahu jadi yang biasa toreko biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang sholes yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta paham ya menyatanya ya iya misalnya tanah-tanah sempotensi saya maksiat sampai antuku ya tidak mungkin saya tidak ada guru diantara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan luas sekali itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta mau dibeli 2 miliar itu beliau tidak boleh bilang sama saya nak nganti di tuku Cina perbatasan tinggal lontes dosaku nganti mati terus melaratera bakal tak ada jadi banyak juga orang yang meyakini ada tanah yang yang potensi tinggal maksiat itu dosa get nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi ini ya guru saya tapi beda lagi ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta satu keluarga kaji semua dipakai kaji itu semua keluarga kia ini tidak ada yang datang saya ada orang kaji di mana kaji tanah yang telah yang potensi tinggal maksiat tangisan dibatalkan artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu menganggap begitu itu jihad menguasai tanah itu apa? jihad karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita yang yang toat ya kita mengendalikan untuk apa juga kita oke dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita untuk apa ya? kita dengan tidak punya ya tidak kita kan nah nanti saya ceritakan kan terus orang lirat terus kulau rugin kan musibah yang kulau itu tidak tahu tapi masalahnya kulau rapati nyesal misalnya kulau itu kan terus lewat jalur ulama yang nyesal kan rugin jalur apa terus kulau itu 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 betul terus jalur apa itu? kayaknya sabar mau kan nah itu aku kudu ikhlas kalah mana yang suaraku pahamnya kalau tidak kaya ini ya di sini semua maksudnya tapi ceritaku itu aku tidak percaya tapi masuk akal kulau itu samanya percaya gak? ya berbara roh mau ini 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 yang penting ini 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 itu yang ini ini berapa ratus tahun gara-gara SK ini wali kota bisa dibubar sama yang tak ceritanya, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal mengarang Fikgu Zaka itu akrab sama Suti Yoso saya dulu itu ikut proses menerjemah Fikgu Zaka, memang saya ada orang politik juga tidak orang kaya tapi saya ikut proses, hanya saya diantara tim yang ikut menerjemah gara-gara dekat Kiai itu Suti Yoso memutuskan kramatungka, itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga sekarang dirubah jadi islamic apa? center itu baru kayak Kiai tanpa pejabat pejabat, karena pejabat yang punya SK tapi fungsi ini hilang, pejabat pentingnya itu dikandani Kiai, lah seorang itu kan berarti jalur, kan berarti jalur karena ini kan masa lingkungan akhirnya ditutup kalah, harusnya ini persiapan ya persiapan bus warga tapi tidak bisa nomor apa? ramah-ramah jadi kurang contohnya, kramatungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Suti Yoso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordawi, Yusuf Kordawi terus punya Figu Zakat, lama-lama Figu Zakat jadi tren sampai di Jakarta ada Basnas, ada Rumah Zakat sekarang di Jogja ada Lahasis, ada macam-macam baru kayaknya trennya Figu Zakat dulu Zakat itu tidak menjadi kebutuhan tapi setelah jadi tren saya ingin orang Zakat itu izin banyak pegawai-pegawai itu yang tidak solat tapi Zakat, jadi tak tahu kenapa? tren Pak Pak Isin kesannya kok anti sosial, jadi kesannya anti apa? makanya Bapak dulu Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, dia sempat jadi pejabat nah itu sirinya kenapa Mbah Asim Asari Sa'alim itu Gus Wahid kan belajar Bahasa Belanda Mbah Inggris awal-awal zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama andai kan Gus Wahid tidak Menteri Agama mungkin cara berislam Indonesia tidak Sunni karena Gus Wahid pertama jadi Menteri terus jadi Ahli Sunnah lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus Ahli Sunnah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim seperti abai kita fanatik repot kan, tidak mengakui kebenaran dengan bentuk lah kewarid, jadi kenapa? kewarid jadi saat ini mengajikan, aku sudah sadar aku luhis bimbi ma'ladeihim dan itu dicap elek, nak wong raso benerai Dewi jadi ngapik, falatuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit tako saya sudah mengajikan di ceritanya, ada kiai alim ini kisah nyata, alim banget saya mau mengakui ini orang alim, tidak alim banget tapi orang alim itu tidak mengajikan di duit di sandalanya, itu salah itu salah, orang alim itu mengajikan di duit jadi ini sholat di masjid pinggir atan, masjid umum gurih ini orang-orang rambutnya gondron, tata-tata hanya menutupi ini, ini curiga, sedangnya tidak hanya menutupi, orang tata-tata menutupi sampai makmum, sampai sepura-sia orang yang sepura-sia tahu sepura sepura-sia tapi ini repot, tidak ada apa ini cara alamat lahir itu pereman, tapi bisa menutupi ini niat apa? makmum aku buat itu, kalau di sandal tapi itu caranya istighfar itu repot, tidak ada apa ini jangan kira jangan kira sampai tidak cerita ini Islam-Islam yang mencari pereman yang lain-lain misalkan orang Kristen tidak di gereja itu bisa dikira-kira orang Islam pereman jawab jujur bisa dikira Islam pereman kalau tidak kira-kira orang perempuan kalau itu prosedur tapi tidak dikira Islam pereman tidak nah, mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa mereka yang penggawaannya menggantikan apa? kita sepakat apa? saya ada orang kesasar di dalam yang menolongi orang di dalam atau mereka yang menggantikan saya ada orang kecelakaan di dalam yang menolongi orang di dalam atau orang yang cangkruk di dalam berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan tapi orang sahabat model LSM berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak dibanding yang di wah ya kasus itu membuat simpolo model LSM ya ya tapi kalau simpolo yang terbaik tetap yang di medit ya keliru juga kan kita mungkiri fakta kan? sebenarnya ya tidak lama tetap falat usahku anpusahku merauh sasok apa? suci biasa seperti yang lakoni apa kemudian saya terus pulang-pulang sampai mati saya mati saya mati saya mati apa? mati saya terus seling-seling setelah saya mati yang di atas senang berarti yang yang di Manifaz akan yang dikatakan mereka tidak mau jadi yang dikatakan minggu yang yang terlakukan yang ngelak, yang ngorapodoh, yang dilakuinya ilmatku dikanggkdhsebelil mu'minin, agar diberapu mu'min hummangtik kufarlahamaring amal, wa'amilu, naikm ngelakuinya fayu aladhabu namangkoh dinsik sopa kufar alihah ingatasi alam alami hatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh